Proses penyiraman kokedama Kalau kokedama Disiramnya dengan cara direndam Dilakukan penyiramannya Atau dilakukan perendamannya Selama 20 menit Yang dilakukan Satu minggu, dua kali saja Kalau bisa Sampai sini nih, sampai pangkau batang Direndamnya Biar Airnya masuk ke dalam bagian perakaran Udah, gitu aja Ini mungkin adalah Salah satu solusi yang bisa menjadi opsi Dan hal yang paling masuk akal Untuk diadopsi saat ini Sebab banyak sekali penghobi tanaman Yang kesulitan mendanam Entah itu karena memang tidak bisa Atau memang sudah terbangun cara berpikir Tangan panas dan tangan dingin Kalau menurut saya Secara pribadi, gak ada tuh Tangan dingin dan tangan panas Yang ada mungkin intensitas perawatan Yang gak relevan dengan Jenis tanaman yang dirawatnya Ditambah lagi Nenemoyang kita terlahir sebagai petani Buktinya Sampai di detik ini Masih banyak jenis-jenis rempah Yang tumbuh dengan baik di Indonesia Yang pada abad ke-14 Rempah-rempah baru Sampai di Mediterania Itu pun saat bangsa-bangsa Eropa Mulai mencarinya sendiri Belum lagi Indonesia dikenal dengan negara agraris Yang sumber kekayaan hayatinya teramat banyak Dengan kata lain Nenemoyang kita adalah petani Yang mungkin saja Mereka berprinsip Bertani untuk hidup dan kehidupan untuk bertani Toh jaman dulu belum ada teknologi semacam ini Udah deh Dari tadi bahas jarang dulu Lanjut ke bahasan utama Oke Biar topiknya gak melebar Kita lanjut ke bahasan utama Yaitu Kokedama Kokedama adalah semacam metode Cara menanam tanaman hias Tanpa menggunakan wadah pot Sebab ruang hidupnya Sudah terbalut penuh dengan media tanam Jadi Kokedama adalah metode menanam Bukan merujuk kepada jenis tanaman Disini mungkin Saya secara pribadi Perlu memperjelas Karena Di luar sana masih banyak orang yang beranggapan Atau mengasumsikan bahwa Kokedama Adalah jenis tanaman Ya Sebetulnya gak salah juga sih Mereka mengasumsikan seperti itu Sebab Mungkin Sampai saat ini Belum ada yang menjelaskan secara spesifik Mengenai Kokedama Oleh karenanya Dalam bahasan ini Saya mau menjelaskan bahwa Kokedama Bukan jenis tanaman Melainkan Metode menanam Jika Kokedama adalah metode menanam Itu berarti semua jenis tanaman bisa di Kokedama Ya gak juga Karena salah satu syarat Tanaman yang akan dibuat menjadi Kokedama adalah Akar tanaman tidak boleh besar dan panjang Contohnya seperti pohon palem Atau bibit buah-buahan Sampai disini faham ya Oke Saya lanjut ke bahasan berikutnya Dari mana asal Kokedama Ide membuat Kokedama dibuat pada era Edo Di negara Jepang Kurang lebih pada tahun 1603 Sampai 1868 Yang sampai sekarang Saya sendiri tidak tahu Tahun pastinya Hanya saja data yang saya dapatkan adalah tahun tersebut Era Edo adalah Era atau jaman Dimana saat Jepang Dipimpin oleh seorang raja yang bernama Shogun Yaitu Seorang pimpinan tertinggi dalam militer Yang sangat disegani oleh rakyatnya Kala itu Metode Kokedama memiliki sejarah yang panjang Ada pun tujuan Dari pembuatan Kokedama Adalah menggabungkan unsur seni menanam Dengan budaya dari Jepang Mirip seperti bonsai Hanya saja Lain hanya bonsai Lain hanya juga Kokedama Jika bonsai memiliki alur konsep Seperti contohnya konsep selenting Yang ditumbuhkan secara miring Atau konsep Moyogi Terlihat tegak berkelok-kelok Atau juga Han Kengan Yang terlihat seperti menggantung Akan tetapi Kokedama justru mengadopsi prinsip seni ketidaksempurnaan Ketidak teraturan Namun terlihat natural Hal ini diperkuat juga dengan tradisi filosofi seni dari Jepang Yang digunakan oleh metode Kokedama Yakni Wabi Sabi Yang artinya natural Dan Kokedama juga merupakan dua kata yang terpisah Yaitu Koke artinya lumut Dan Dama artinya bola Maka jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah lumut bola Atau bola lumut Atau juga dapat diartikan tanaman yang dikemas dalam bola lumut Yang di dalamnya terdapat sejumlah komponen media tanam Yang dibentuk bunda Sekali lagi Kokedama adalah metode menanam Bukan merujuk kepada jenis tanaman Jadi itulah definisi Kokedama Jika mungkin Anda sekalian punya opini lain tentang Kokedama Silahkan tulis dan jelaskan di kolom komentar Sampai disini Mungkin ada yang penasaran Apa sih keunggulan Kokedama? Untuk menjawab rasa penasaran Anda Maka saya juga akan menjelaskan Beberapa keunggulan dari metode tersebut Oke Yang pertama adalah Ramah lingkungan Dominan pot yang digunakan oleh para penghobis tanaman adalah Klasik Yang mana plastik adalah polimer rantai panjang atom yang mengikat satu sama lain Sampah plastik merupakan salah satu sampah yang sangat sulit diuraikan Dan tahukah kamu? Bahwa dari hal itu semua Alamlah yang harus menanggung dari keberadaan sampah plastik yang mengendap Selama belasan atau bahkan ratusan tahun lamanya Yang saat ini saya meyakini bahwa sampah plastik akan semakin menggunung Dan disini kita tahu juga bahwa plastik memiliki manfaat untuk kehidupan Hanya saja masalahnya adalah unsur plastik yang susah terurai Oleh karenanya tidak ada salahnya jika kita menggunakan sesuatu yang lebih ramah lingkungan Setidaknya untuk hobi Di awal bahasan saya sudah menjelaskan bahwa menanam dengan teknik kokedama adalah salah satu solusi yang bisa menjadi opsi paling masuk akal untuk diadopsi saat ini Mungkin alasan ramah lingkungan menjadi salah satu alasan yang paling masuk akal Ini karena dapat mensiasati penggunaan limbah plastik untuk hobi bertanam Yang mana dominan komponen penggunaan dari metode kokedama Berasal dari bahan-bahan yang mudah lapu Seperti misalnya saja Seragut kelapa Tali berbahan kain atau semacamnya Dan benang dengan berbahan kain juga Yang semua komponen tersebut tentu saja sangat mudah lapu Oleh karenanya dengan menggunakan metode kokedama Setidaknya kita dapat mengurangi dampak limbah yang dapat mengganggu ekosistem Pada masa sekarang Ataupun masa mendatang Yang kedua Keunggulan dari kokedama adalah mudah perawatan Salah satu fitur tambahan jika menanam dengan metode kokedama adalah tingkat perawatan dapat dikurangi Entah itu dalam sisi perawatan jangka pendek Ataupun sisi perawatan dalam jangka panjang Ini karena Kandungan unsur zat yang terkandung pada media tanam Salah satu media tanam yang direkomendasikan untuk pembuatan kokedama adalah kokopet serabut Yang mana media tanam tersebut Memiliki unsur hara yang sangat kompleks Bahkan menjadi salah satu media tanam yang terbaik di Indonesia Setidaknya sampai saat ini setelah spagnum mos Selain itu media tanam kokopit juga merupakan salah satu media tanam yang sangat rendah terhadap pelapukan masa dalam kategori media tanam Jadi Jika Anda ingin membuat kokedama Maka saran terbaiknya Gunakan media tanam kokopit Yang ketiga Keunggulan kokedama adalah Dapat menghemat air Perlu diketahui bahwa 70% tubuh dan organ tumbuhan tersusun atas molekul air Air berfungsi sebagai bahan baku tanaman dalam proses fotosintesis Dan juga dapat menjaga kelembaban agar tidak layu Air diserap oleh akar dan akan dikirimkan ke seluruh daun tanaman Tempat di mana tanaman melakukan fotosintesis Penyerapan air oleh daun tanaman dilakukan dengan cara membuka stomata untuk melakukan penguapan Stomata adalah celah air pada epidemis daun yang berfungsi sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen Stomata akan melakukan penguapan air Namun akan menutup untuk menghemat air Jika kondisi lingkungan dalam kondisi kering Air yang menghantarkan unsur mineral kepada daun Akan ikut menguap seiring dengan terbukanya bagian stomata Namun air tersebut akan digantikan kembali pada saat kondisi konstan Atau inilah yang disebut dengan siklus transport air berpelanjutan Secara dasar morfologi Organ yang memacu pertumbuhan dari tanaman adalah air Maka air sangat berperan penting dalam siklus pertumbuhan tanaman Poinnya adalah Jangan sampai air yang diberikan kepada tanaman terlambat Namun dengan menggunakan teknik kokedama Penggunaan air dapat dikurangi Sebab gumpalan dari media tanam yang telah dibuat dapat mengikat air secara baik Bahkan pada sisi penyeraman hanya diperlukan beberapa minggu satu kali saja 4. Memudahkan penyeraman Sudah bukan rahasia lagi jika salah satu aktivitas menyeram Untuk sebagian kalangan sangat merepotkan Sebab yang diungkapkan bukanlah menyeram tanamannya Melainkan durasi waktu yang dimiliki oleh beberapa penghobi yang sangat minim Entah itu karena bentrok dengan pekerjaan Ataupun dengan beberapa aktivitas lainnya Untuk itu kokedama merupakan salah satu yang paling masuk akal Sebab dapat meminimalisir penyeraman Yang mana penyeraman hanya dilakukan dengan perendaman saja selama 20 menit per satu minggu dua kali Simple sekali bukan? Yang kelima adalah memudahkan pemula Penampilan tanaman hias yang menggunakan metode kokedama tidak kalah menarik dengan tanaman hias yang dikemas di dalam wadah pot Bahkan salah satu keunggulan lain dari kokedama adalah dapat membuat tampilan tanaman jauh-jauh lebih menarik Namun yang paling penting adalah Metode kokedama dapat meminimalisir perawatan Di bahasan sebelumnya juga Kita sudah mengungkapkan Bahwa media tanam yang digunakan oleh kokedama sangat kompleks Bahkan gumpalanya dapat menyimpan air dengan sangat baik Oleh karena itu Bagi pemula yang akan atau memulai bercocok tanam Maka kokedama merupakan salah satu alternatif yang paling rasional Yang mana intensitas pada sisi perawatan Seperti penyeraman dan pemupukan dapat dikurangi Yang keenam Memacu kreativitas Kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru Atau suatu pemikiran dalam memecahkan masalah Atau juga sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan Yang baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa kokedama dapat dikembangkan lebih luas Atau bahkan di masa depan akan tercipta Sebuah metode menanam yang di luar perkiraan kita Nah Salah satu pintu menuju evolusi menanam Mungkin ada pada metode kokedama Sebab metode tersebut adalah Hasil pemikiran dari ide dalam pengembangan bercocok tanam Yang ketujuh Meminimalisir stres tanaman Memperlakukan tanaman hias sangat membutuhkan ketelatenan Sebab tanaman yang dibeli dan ditanam akan mengalami stres Entah itu stres iklim ataupun stres yang diakibatkan oleh cuaca Bahkan akhir-akhir ini Stres yang paling sering dialami oleh para penghobi tanaman adalah ketika proses penanaman Ataupun dipindahkan tanaman ke tempat yang berbeda Hal tersebut tentu tidak akan berlaku atau setidaknya dapat dikurangi Jika tanaman tertanam dengan menggunakan metode kokedama Ini karena kondisi bagian perakaran relatif lebih stabil Jadi dengan menggunakan metode ini Tingkat keberhasilan bercocok tanam dapat ditingkatkan Yang kedelapan Mempermudah pengiriman Perlu diketahui Tanaman yang dibeli adalah makhluk hidup yang bisa saja bermasalah Maksud bermasalah disini adalah kendala dari pengiriman Yang seringkali konsumen selalu mengeluhkan Pengiriman tanaman yang mengakibatkan tanaman menjadi stres Stres tersebut bisa berimbas Daun tanaman menjadi rontok Bunga menjadi rontok Atau dan lain sebagainya Tentu hal tersebut tidak sepenuhnya berlaku untuk kokedama Ini karena kemasan yang dikirim pada saat order tanaman Kokedama dirasa lebih aman Sebab media tanam yang dijadikan ruang hidupnya Lebih konstan dengan tingkatan kelembaban media tanam lebih terjaga Mungkin kokedama bisa menjadi solusi ketika Anda ingin membeli tanaman secara online Yang kesemilan Mengurangi tingkat kelayuan Kelayuan tanaman yang dibeli secara online Bisa diakibatkan oleh stres tanaman pada saat pengiriman Kelayuan terjadi karena tanaman yang dikirim Harus melalui proses perjalanan yang sangat panjang Dengan metode pengiriman pengurangan media tanam Kelayuan tanaman bisa diakibatkan oleh tingkatan penguapan tinggi pada saat diperjalanan Hingga berdampak pada rontoknya bunga ataupun daun Namun tentunya masalah tersebut setidaknya dapat dikurangi Sebab tadi sudah kita jelaskan Bahwa kondisi tanaman akan lebih baik Sebab media tanam dalam kondisi konstan Oleh karenanya sangat disarankan ketika Anda membeli tanaman secara online Belilah tanaman yang dikemas dalam mode kokedama Yang kesepuluh mengurangi dampak pengurangan media tanam Masalah tersebut menjadi alasan yang sering dihadapi oleh beberapa penjual tanaman hias secara online Ini karena ada beberapa pertimbangan yang rasional Salah satunya adalah pengurangan dari media tanam yang akan dikirimkan Ini demi menghindari membengkaknya ongkos kirim yang dibebankan oleh konsumen tentunya Namun pengurangan media tanam untuk menghindari ongkos kirim saat ini bukan solusi Sebab yang perlu diperhatikan adalah tidak semua pembeli faham Bagaimana cara memperlakukan tanaman hias ketika tanaman hias baru diterima Bahkan parahnya lagi Imbas dari pengurangan media tanam adalah tanaman rentan mati Memang hal tersebut tergantung dari kebutuhan Namun yang ingin kita pertegas di sini adalah konsumen pemula Yang mana tidak semua penghobi faham cara memperlakukan tanaman hias Untuk itu saran kita Jika Anda masih merasa seorang pemula Cari amannya Belilah tanaman yang sudah dikemas dalam mode kokedama Terlepas dari apa yang kita sampaikan Semua pilihan ada pada Anda Karena apa yang kita sampaikan hanya berdasarkan sudut pandang Yang mungkin saja tidak semua orang menyetujuinya Hanya saja kita akan selalu berupaya memberikan informasi sebaik mungkin Sebab kita meyakini Dimana orang yang mendapatkan manfaat dari setiap hal yang kita kerjakan Nurannya pasti akan tergugah untuk memberikan apresiasi Mulai dari hal yang terkecil Yaitu rasa terima kasih Dan semoga Kita tetap diberikan kepercayaan Agar memberikan keberkahan untuk bersama Saya Hamdan Mubarok Terima kasih telah menonton video ini Semoga informasinya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!